Halo teman-teman, nah sekarang nih aku Cynthia Montana mau berbagi info nih tentang 10 rekomendasi bisnis yang bisa dijalankan nih untuk karyawan-karyawan yang tentunya menguntungkan dong teman-teman Oke, nah disini aku akan kasih tau beberapa rekomendasi yang tentunya jitu banget nih teman-teman untuk kalian ikuti Nah sebelumnya jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman, enjoy it Yang pertama adalah admin sosial media nih teman-teman, nah seperti yang kalian tau juga nih ya, kalau sosial media itu kan udah banyak banget ya kan Dan hampir semua orang make loh teman-teman sosial media, bukan cuma kau milenial aja, tapi semua kalangan sudah mulai nih masuk ke dunia yang namanya sosial media teman-teman Apalagi nih ada beberapa akun-akun nih teman-teman yang memiliki informasi dan juga pengunjungnya itu juga cukup bagus Nah salah satunya adalah ngomongin soal Instagram teman-teman, dari pengalaman aku nih aku pernah jadi admin yang namanya line ad ya kan Dimana aku itu ngurusin yang namanya online shop, oke, yang berkaitan tentang casing HP Jadi disini aku menerima juga kayak pembayaran, penjualan, dan segala macamnya ya kan aku melakukan itu Untuk yang namanya kita bisa melakukan penjualan secara lebih baik lagi dengan namanya melakukan marketing di Instagram, di line, dan segala macamnya Kayak gitu teman-teman, jadi disini juga salah satu pekerjaan yang cukup menarik adalah untuk sampingan aja sih teman-teman Yaitu admin online shop ataupun admin sosial media Karena aku pernah melakukan ini ketika aku juga bekerja sambil yang namanya menjadi admin online shop atau sosial media itu sendiri teman-teman Gitu Freelance writer, nah ini adalah lebih kepada penulis tapi secara freelance nih teman-teman Oke, jadi kalau misalkan nih teman-teman, kamu punya hobi kayak menulis nih Nah, lebih baik nih teman-teman, kamu bisa menyalurkan hobi menulis kamu menjadi pundi-pundi uang Oke, nah ataupun bisa menjadi sebuah bisnis loh teman-teman Tentunya harus mendapatkan keuntungan ya Nah, saat ini tuh sebenarnya teman-teman terdapat banyak banget nih situs-situs marketplace Ya kan, yang www.belakangnya .com gitu Oke, yang menyediakan berbagai loong-loongan nih teman-teman Yang berkaitan tentang yang namanya pekerjaan freelance atau pekerja lepas Nah, salah satunya adalah sebagai penulis teman-teman Dan jangan salah teman-teman, uangnya atau pundi-pundinya itu juga cukup lumayan besar loh teman-teman So, bisa kalian coba nih untuk menjadi freelance writer Oke Bisnis online shop Seperti yang kalian tahu nih teman-teman Bahwa sekarang serba digital Dan kalau kita mau beli barang, kemana sih? Pastinya ke online shop Karena benar-benar mudah, gampang banget Nggak perlu langsung datang ke tokonya Benar nggak sih teman-teman? Ini merupakan salah satu peluang Yang cukup menarik nih teman-teman untuk kalian coba Apalagi ketika kalian ini lagi bekerja Tapi kalian pengen buka usaha Tapi nggak perlu buka tokonya, nggak perlu datang ke tempatnya Bisnis online shop merupakan salah satu jenis usaha yang cukup menarik teman-teman Oke Nah, bisnis reseller nih Biasanya rata-rata kalau online shop itu biasanya reseller Jadi menjual barang kembali tanpa mengubah produknya Ya kan? Tapi dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan profit Gitu teman-teman Karena ini nggak bakal yang namanya merepotkan kamu Atau juga kamu nggak bakal yang namanya mengeluarkan modal yang banyak nih Kamu cukup dengan ngapain sih? Kamu cukup untuk yang namanya memasarkan aja nih produk dari mulut ke mulut nih teman-teman Ataupun bisa lewat sosial media, twitter, instagram, dan juga lain-lainnya teman-teman Gitu Jadi bener-bener mudah banget nggak pakai ribet deh Gitu teman-teman Bisnis multi-level marketing MLM Jangan selalu berpikiran kalau MLM itu buruk loh teman-teman Karena ini merupakan salah satu bisnis yang sebenarnya nggak membutuhkan waktu yang lama Atau nggak membutuhkan secara proses yang cukup khusus nih teman-teman Oke Karena bisnis ini juga nih teman-teman Seperti yang bisa kalian tahu juga nih teman-teman Ini adalah salah satu bisnis yang bisa kita lakukan Mirip sih sebenarnya dengan online shop itu sendiri Tapi kita bisa yang namanya Untuk menjual produk ini dengan satu Terus nanti ketika ada orang yang mau meri seller barang kita Kita akan dapatkan keuntungan Persentase Mungkin biasa terdengar kayak rata kiri rata kanan kali ya teman-teman Kayak gitu Selanjutnya adalah bisnis franchise Atau warah laba nih teman-teman Nah kalau misalkan kamu suka pusing-pusing nih Mikirin aduh merek aku kira-kira bisa laku nggak ya Nah gimana nih kalau kamu coba nih untuk yang namanya franchise Jadi kamu udah pake merek orang ya kan Tapi kamu itu tuh bisnis kamu gitu teman-teman Jadi lebih ke apa ya Nge-cut off sih bagian marketingnya Jadi kamu nggak perlu capek-capek lagi untuk promosi Karena brandnya itu atau mereknya itu tuh udah terkenal teman-teman Gitu Jadi untuk kamu yang menjadi pembisnis yang masih awal-awal nih Ini cocok banget nih teman-teman untuk kamu gitu Biar bisnis kamu itu udah mudah dikenal sama masyarakat Dan juga bisa berjalan secara lebih baik nih teman-teman Tanpa kamu harus tau kira-kira barang aku ini bisa laku atau nggak ya Gitu teman-teman Menjadi blogger nih teman-teman Nah buat kamu nih yang punya blog nih teman-teman Dan suka yang namanya menulis nih Ada platform nih yang bisa membuat sebuah website Juga website gratis teman-teman Ataupun berbayar nih Ya kan Dan kamu bisa membuat sebuah blog Nah kamu bisa cerita tentang apapun Mulai dari pengalaman kamu Ya kan Terus juga mungkin tentang pekerjaan kamu Bisa kamu tuangkan semua tuh Di blog kamu Dan ketika nantinya nih teman-teman Bakal ada iklan-iklan yang bisa masuk ke dalam blog kamu Ketika blog-blog kamu sudah terkenal teman-teman Gitu Jadi bener-bener juga sangat menguntungkan nih Apabila kamu bisa menjadi seorang blogger Gitu teman-teman Menjadi youtuber Nah kalian nih yang lagi nonton video aku nih teman-teman Ini adalah salah satu video Dimana kalau kita mau jadi seorang youtuber Kita harus yang namanya mengupload-upload video Di youtube dong teman-teman Oke Nah buat kamu nih yang suka konten-konten Atau bikin konten video yang kreatif Nah kamu bisa nih untuk yang namanya Mencoba menjadi seorang youtuber Dan tentunya penghasilannya lumayan loh teman-teman Jadi saya tunggu apa lagi teman-teman Kalian bisa nih untuk yang namanya Coba pekerjaan Yaitu menjadi youtuber Dan jangan lupa juga nih Di like, komen, dan juga subscribe-nya ya Youtube channel aku Cynthia Montana Buka endorse di instagram Buat kamu nih teman-teman Yang punya followers di instagram Banyak gitu kan Nah kamu bisa nih teman-teman Untuk yang namanya Nyoba membuka endorse Atau paid promote lah Istilahnya teman-teman Entah itu mau di snapgram Ataupun mau kamu post Dan tentunya teman-teman Perlu kalian ketahui Harga endorse itu bisa kamu sendiri loh Yang tentukan Nah ini bisa jadi salah satu peluang bisnis nih Buat karyawan-karyawan nih ya kan Apalagi kalian yang aktif Dan juga populer nih Di sosial media teman-teman Dan kalau kamu punya ribuan followers ya kan Bisa nih untuk coba deh teman-teman Untuk menjadi seorang influencer Atau kamu membuka endorse Atau paid pay di instagram teman-teman Dan ini bakal menambah Pundi-pundi uang kamu loh teman-teman Nah teman-teman ini sekian Info-info yang pengen aku bagikan Buat kalian Semoga bisa bermanfaat ya Dan jangan lupa teman-teman Untuk mendukung channel ini Dengan cara Like, comment, dan juga subscribe-nya Thank you teman-teman Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya